Intro Oke lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Salam sejahtera, semoga kalian dimudahkan dengan apapun Dari jauh dari penyakit yang ada sekarang ini Amin, amin, ya robbal alamin Oke kali ini saya berada di tengah alas lamin pati Dan saya akan mengeksplor bekas jati gewok Kalau menurut saya ini jati terbesar ya lor Versi saya sendiri Saya akan mengeksplor di siang, bukan siang lah, petang ini lor Ini petang hari Supaya apa Pohonnya itu kelihatan jelas Oke lor, kita mendekat Oh iya saya disini mengeksplor dua orang Yang satu itu teman saya jali Saya letakkan di jauhan saja Ya sama saya Oke gak baiknya lama, kita akan mendekat lagi Biar kelihatan jelas pohonnya Kalau di petang hari ini Bagaimana kita akan mencoba untuk ini benar-benar Ini adalah salah satu tempat yang dikeramatkan Di alas lamin ini Dan ini perwujudannya pohon jati gewok Kalau teman-teman yang belum tahu jati gewok Itu di alas lamin Oke Kalau kita lihat dari dekat Itu seperti ini Ini besar lor Ini diameter berapa Saya tidak tahu Tapi besar sekali pohon ini Kalau menurut saya pribadi Yang pernah saya lihat itu memang besar Termasuk pohon jati terbesar di padi Dan nampaknya itu di tengah pohon itu ada Kayu yang kebakar ya lor Kalau soal kebakarnya kayu itu belum ada informasi Disebabkan kenapa kok terbakar Belum tahu ada informasi Oh iya Kelihatannya itu ada yang janggal ya lor Apa pemikiran saya sendiri Ataupun fisikanya gimana yang gak tahu Kalau kita nalar Pohon sebesar ini itu seharusnya akarnya juga besar-besar Tapi entah kenapa Kalau pohon ini itu akarnya kecil-kecil ya lor Dan bekas di tengah di bawah Ataupun di tanah pun tidak ada bekas akar yang besar Ini Kecil-kecil lor Ada Apa bekas akar yang besar Kalau kita nalar Atau di logika aja Pohon sebesar ini seharusnya masih ada akar yang Besar Tapi kenapa gak ada Oke Ini penelusuran saya Ataupun Pengesploran di Petang hari Biar kelihatannya Banyak yang belum tahu Dimana wujudnya jati gawok Oke Ini Kalau panjangnya Panjang ya lor Ada 30 meteran lebih Itu dari sana Maaf aksesnya di sebelah ujung kiri dan kanan itu Sudah ada tanaman Ubi Ataupun betela Kalau gak ada ubi itu Pasti Indah Oh ya tempat ini itu dulunya itu untuk Ya informasi ya Dulunya itu juga untuk pertapaan Ataupun Meminta-minta yang Negatif saya Belum begitu paham Soalnya banyak informasi yang Gitu-gitu Untuk meminta Saya pertama kali kesini itu ada Ada bekas Obongan Dupa Ataupun sama Apa Kelapa Dan ini lokasinya memang di Tengah-tengah hutan Auranya Kalau satu orang Biarpun petang itu Sudah ada aura yang Sangat kuat ya lor Tempat ini Soalnya ini adalah salah satu tempat yang Mitosnya itu Disini itu dikeramatkan Soalnya banyak yang Datang kesini itu Untuk spiritual Ataupun meminta yang lain Gak tahu Kalau yang belum pernah kesini Bisa aja kesini Untuk wisata lah Untuk melihat Soalnya Pihak Berhutani mungkin Pohon ini itu Tidak dimanfaatkan Entah kenapa Soalnya Belum ada informasi Dari perhutani Kalau Apa Tidak Dimanfaatkan Dimanfaatkan itu Nguiman ya lor Pohonnya besar Ini kalau untuk membuat rumah Itu menjadi rumah Tiga atau dua ya lor Kalau rumah biasa Kalau jodoh ya Satu Berkira Satu atau dua Soalnya Besarlah Ini kalau dipeluk Empat orang Itu baru Bisa Kalau tiga orang Kalau tiga orang Belum cukup Soalnya Diameternya itu Lebar Oke Ini Kali ini Saya Akan Standbackan Kamera Sebentar Oke lor Itu tadi Saya merasakan Aura Di Apa Di Kayu itu Saya Merasakan Untuk menyentuh Kayu Tadi Auranya Sangat kuat Sekali Dan Istimewa Kalau Satu orang Petang Di tempat Sini Memang Bat Auranya Oke lor Sedikit Penelusuran Saya Cukup Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Wabarakatuh